Intro Yes Udah 2 minggu gue gak goes sama sekali Karena Satu dan lain hal Tapi satu hal yang Mau gue omongin sekarang sih Jalan Rodeo Mendung banget Berangin Gue lagi solo riding Berhenti disini di spot gue Meditasi lah semacam Semacam meditasi semacam renung gitu Kenapa gue solo riding Jadi gini Gue punya sahabat Dan pernah gue feature di video gue sebelumnya Yaitu bromance Karena gue abis jatoh dan gue dicengin abis-abisan Eh lu jatoh? Ini anak gue bawah sekali kesini Ujung-ujungnya kenapa jadi gue yang dibully ya? Jelas presidennya dia lagi Dia lagi Kita bersahabat udah kayak pacar gitu Dari SMP bareng Kita itu penggemar dua roda Masa muda kita diisi dengan motor-motoran bareng Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi solo rider Seorang aventurir sejati, petualang sejati Dia geliling antar pulau di Indonesia Menjelajah Untuk tau Indonesia seperti apa Untuk capture keindahannya Lu bisa liat di Instagram dia namanya Ferikana Ferikana ini dipanggilnya Plek Biasanya gue kalo solo riding mau gimana pun juga Sendiriannya gue ngerasa kayak ada yang memantau gue gitu Yaitu si Plek Dia monitor gue terus gitu Gue juga melakukan hal yang sama ke dia Ketika dia lagi solo riding dimana-mana Gue tuh memantau dia Gue memonitor dia terus Dan itu udah kayak semacam kebiasaan kita berdua Tapi kali ini gue Ngerasa sangat sepi solo riding Karena Tanggal 26 November kemarin Plek kecelakaan Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit taksi dengan motor besar Di jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan terjadi pada selasa dini hari Pengendara sebeda motor yang mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangannya Dilarikan ke rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan Dia pakai motor BMW R80 1000 cc Ngehajar tuh taksi kenceng banget sampai akhirnya Plek ngalamin banyak sekali patah tulang Yang gue tau ada 6 atau 7 titik gitu loh Dari ke 6 atau 7 titik ini Damagenya tuh fatal fatal Sekarang dia lagi ada di rumah sakit untuk rehabilitasi Kemulihan kembali Fisioterapi Untuk sekian lama dia baringan terus Udah terjadi 2 kali operasi Ortopedi Operasi tulang Dan akan ada operasi lanjutan Gak disangka-sangka Dia tuh pro rider Dia mahir Dia handal di atas motor Dia selalu pakai protektor Mau di dalam kota sekalipun Kayak kemarin tuh dia pakai nipet Dia pakai helm Tapi ternyata Bisa ada kejadian yang lain gitu loh Alhamdulillah Kepalanya gak apa-apa Dia pakai helm Keren Dia pakai helm Nolan Dia tidak ada lecet sedikit pun loh Dia gak ada lecet sedikit pun Babak belur nih anak Patah kanan kiri Depan belakang Nah Jadi selama dia sakit ini Dia dikunjungin sama Orang yang care sama dia Dari di sosmed Ngucapin cepat sembuh Ada yang jenguk Ada yang telpon Video call Sampai ke donasi Untuk Apa namanya Biaya pengobatan Doa Beruntun terus dateng Ada yang bikin Acara Buat galang dana Buat pengobatan dia Goks men Itu unbelievable men Gue gak bisa percaya Gue ngerasa Gue sebagai temen Gue pikir gue Satu-satunya temen Yang deket sama dia Tapi ternyata pas liat Segitu banyak orang Yang care sama dia Eh done men Plek itu salah satu Dari temen Yang sangat diperbutkan Oleh Banyak orang Dan mungkin Salah satunya itu Yang jadi bahan bakar Si Plek punya sikap Yang terus terbakar Dia gak runtuh gitu loh Dia gak ambruk Amak Kejadian ini Bener-bener dia gak ambruk Masih becanda Masih ketawa Masih Sangat positif Mang Gue nyertain dia Masuk ke ruang operasi Yang operasi pertama Gue tau Dia tegang banget Karena gue tegang banget Bukan gue yang mau dioperasi Tapi gue tegang Setengah mati Are we ready? Oh ya Kita mau kemana sih? Kita rencananya Mau menyelesaikan Banyak PR-PR ini Ya Jadi kita akan segera berjalan Jadi jangan lupa apa? Berdoa Berdoa Setelah berdoa Kita jangan lupa? Ganti baju Oke Hey guys Memoperasi Operasi apaan ya? Operasi jiwa Dan kelamin Tegang gak? Gue tegang Operasi jiwa Memperbaiki jiwa Operasi kelamin Memperbaiki Memperbaiki apa? Kamu Memperbaiki Mengembalikan ke kondisi Yang normal Yang normal Dan sempurna Tapi kita bukan di Taiwan Menurut pandangan Manusia Asik ada balon Saya gak boleh masuk ya? Sampai sini aja Sampai sini aja Kalau mau masuk Harus pakai balon Baik Sekarang Di tubuh dia Yang beroperasi Paling lancar itu Cuma di bagian Kepala Ngomong Bicara Ngebacot Atau ketawa Dan tangan kiri Tangan kanan dia Masih Terluka Masih belum bisa Difungsiin Kaki kiri kanan Belum bisa difungsiin Dia lagi belajar duduk Dan Gak ada yang bisa Ngeramal ke depan Kayak gimana Dokter bilang Faktanya akan A Dia bisa Latihan Bekerja Berusaha Ngotot Untuk faktanya Menjadi B Cukup banyak Membantah Pesimisme Gila Bahkan sekarang Latihan nulis Pakai tangan kiri Latihan kidal Gila sih Ilmu baru Buat gue Terakhir gue tau Kemarin dulunya Dia latihan Gila-gila Sampe Kemarin tuh Dia teler banget Dan semalam demam Dan Ketika gue lagi bikin video ini Gue dikirimin Video Sama Istrinya Ple Videonya ini Awas nanti kebuka itu Yes Ngerti Semangat yang gue Maksud segimana Kemarin tuh Baru nyempurnain Belajar duduk Hari ini udah Naik kursi roda Selain daripada itu Gue juga Apa sih yang bisa Kita petik Apa sih yang bisa Kita ambil Hikmahnya Cih Hikmah Itu Mereka Mutiara Hikmah Nah gini Sekecil apapun Hal itu Pasti punya Ilmunya Punya Hikmahnya Meskipun terdengar Klisee Tapi memang Ada hikmah Di balik ini Semua Feri Ferihan Verikana adalah orang yang Sangat Sangat Concern terhadap Safety Safety riding Safety attitude Safety mindset Safety gear Dia punya teknik berkendara yang Yang sangat mumpuni Dia mengerti tubuhnya Dia mengerti jalannya Kalau di jalan kan ketahuan lah Ada trotoar, ada mobil, ada asfal Ada perempatan Ada lampu, ada rambu Apalagi kita guys Main di hutan lebih random lagi Sejago-jagonya kita Sesafety-safetynya kita Sewaspada-sewaspadanya kita Tapi kalau alam pengennya Membalik keadaan, ya terbalik lah kita Tapi Gue akan belajar gimana caranya Gue bisa bersikap seperti plek Dalam menghadapi ini Kita harus akui Kita telah di kalahkan oleh semesta Disentil sama Tuhan Tapi justru disitu ilmunya Harus bangun lagi Karena memang tujuan Kita diciptain kayaknya untuk itu Untuk belajar Lu jatoh, bangun gak lu? Kita di uji sama Tuhan itu untuk ngebuktiin bahwa Kita gak sia-sia diciptain Kita kayaknya harus Bikin dia bangga Ya Mungkin agak terlalu dalam Obrolan kita kali ini Tapi Apa yang menimpa plek itu Memang sangat mempengaruhi Cara gue berpikir Cara gue merasa Cara gue hidup So gue sekarang akan Extra safety Akan lebih berhitung lagi Riding Riding Dan terhadap orang sekitar Oke Gue harap Lu semua bisa Dapat pencerahan yang sama Sama gue So Kira-kira sekian dari gue Semoga bermanfaat Semoga menghibur Well Bukan konten hiburan sih Kali ini Konten yang cukup serius Anyway Untuk yang belum Jangan lupa like Subscribe Tombol lonceng Gas Sekarang Ini gak perlu hati-hati Tinggal pencet subscribe aja Gak perlu safety Oke Rock and roll Ini udah keluar dari Ruang operasi Udah selesai Operasi yang kedua Nah Udah gitu Sekarang kita mau Istirahat dulu Jadi jangan Jangan ditengok dulu Masih capek Ragi-ragi pagi dulu Nes Jangan tidur melulu